Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang, salam sehat selalu Bapak dan Ibu peserta webinar Perkenalkan nama saya Sri Rahayu Saya dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada Dalam paparan saya ini, paparan ini dibuat oleh saya dan juga Prof Eni Harmayani Beliau adalah ketua tim peneliti untuk glukomanan dari porang Ini yang sudah dimulai, untuk ekstraksinya ini sudah dimulai sejak tahun 2012 Sehingga kini kami masih melakukan penelitian mengenai ekstraksi glukomanan Supaya nanti secara ternyata perlu improvement, perlu perbaikan-perbaikan proses Supaya proses itu lebih efisien Ya, maaf Bu Doktor, ini sudah ada tampilannya Ya, baik, silahkan di... Di perbesar Pak, di slide show Pak, di slide show mungkin Pak Di slide show Di slide show Bapak, bisa? Ya, di slide show ya Ya, masih loading Bu Ya, 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 betul Yang sebelumnya, yang sebelumnya ya, nah ini Oke, untuk paparan saya pada siang hari ini Ini untuk sharing saja ya, ini tentang glukomanan porang Kenapa saya tulis glukomanan porang Amar populus oncopilus Karena nanti juga ada yang dari konjek gitu ya Nah, untuk glukomanan porang ini Saya mengangkat tema tentang kualitas dan aplikasinya Ini kami tulis bersama dengan saya, Sri Rahayu, dan juga Prof. Nihal Mayani Beri, Pak Next Next, Bapak Baik, Pak Next Oke, tadi Pak Ngakit sudah Pak Ketua PTKN sudah menyampaikan tentang porang ya Sekarang semua orang itu, hampir semua orang itu tahu porang itu apa Nah, dan sudah, karena sudah banyak sekali ya Sudah, apa ya, sudah Di telinga itu, sudah begitu Kata porang itu langsung pertanyaannya Harganya berapa gitu, Pak Ngakit tadi Nah, sekarang Kenapa tau porang itu sekarang menjadi booming, jadi terkenal Nah, mungkin tidak banyak yang tahu Belum banyak yang tahu Ada apa dibalik porang sehingga dia bisa menjadi nilai ekonomisnya menjadi tinggi Banyak dicari orang, banyak dicari oleh importer dan sebagainya Nah, salah satu kandungan porang ini yang eksotis tadi adalah glukomanan Jadi, dalam porang itu mengandung glukomanan Sekarang glukomanan itu apa Monggo next, Pak Slide berikutnya Nah, glukomanan itu apa Jadi, glukomanan itu apa atau makanan apa atau glukomanan itu Nah, glukomanan itu adalah intinya serat pangan yang dia larut dalam air Dan dapat diperoleh dari umbi tanaman porang Jadi, dari umbi tanaman porang Terminat, Bu, suaranya, Bu Sri Saya ikut di mute tadi Jadi, glukomanan itu adalah serat pangan yang larut dalam air Nanti saya tunjukkan larut dalam air itu seperti apa Yang dapat diperoleh dari tanaman porang Dari umbi tanaman porang Dan secara komersial, itu glukomanan sering disebut sebagai tepung konjek Atau konjek Konjek itu kalau di Jepang itu kan dia lebih Jenisnya itu yang dikatakan sebagai konjek gitu ya Sehingga glukomanan kalau di komersial itu Sering juga disebut sebagai tepung konjek Nah, kenapa tahu kok glukomanan itu mempunyai kelebihan Dan kelebihannya itu apa? Nah, antara lain adalah Dia memiliki kelarutan yang besar di dalam air Jadi, kalau kita mengambil 1 gram tepung glukomanan Nanti saya tunjukkan tepung glukomanan seperti apa di PPT ini ada Tepung glukomanan itu Saya ambil 1 gram Kemudian saya larutkan di dalam air 100 ml Itu nanti dia bisa kental sekali Bisa kental Sehingga kekentalannya itu Yang sudah kami teliti itu Hampir sampai dengan 70 ribu centipoise Kental sekali ya Malah kayak lem gitu ya Nah, kemudian Kelebihan lainnya apa? Si glukomanan ini juga dia mampu menyerap air Jadi, kalau kita Makanya untuk diet itu ya Untuk diet itu Dia cukup efektif Karena apa? Kita makan sesuatu ya Ada makanan yang kita tambahkan glukomanan Itu nanti kita menjadi kenyang ya Karena apa? Karena dia kan menyerap air Jadi, dia ngembang gitu ya Sehingga sensasi kenyang gitu Sehingga dia cocok antara lain Untuk sebagai bahan Atau Diaplikasikan untuk Sesuatu yang bisa Memberikan efek diet Kemudian Juga bisa membentuk gel yang stabil Jadi, misalnya nanti Nanti akan saya contohkan Gelnya itu seperti apa Ini bisa kayak plastik gitu loh Kalau kita campurkan Kemudian kita larutkan dalam air Kemudian kita Letakkan di piring gitu ya Nanti kalau sudah kering itu Itu jadi kayak lapisan film Kayak plastik gitu Nah, si glukomanan sendiri Ini dimanfaatkan pada industri Ada industri pangan Ada industri farmasi Dan industri kimia Mungkin next pak Manfaatnya itu sangat banyak Nah, ini kalau pada industri pangan itu Dia bisa ditambahkan pada mie Sehingga kan ada juga mie sirataki Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Ibnu ya Kemudian ada juga Dia bisa untuk Ditambahkan ke puding atau yogurt Jadi, kalau kita makan puding atau jelly Jelly itu kan kenyal-kenyal itu ya Ada kenyal-kenyalnya itu Kenyal-kenyalnya itu karena apa? Karena ada glukomananya di situ Yang bikin kenyal itu adalah glukomananya Mungkin Bapak Ibu kalau nanti Kalau itu porang itu kita Apa namanya Kita kupas gitu ya Nanti kan ada kayak Lendir gitu ya Nah, itu glukomananya itu justru itu ya Jadi dia Kalau kita Larukan dalam air Nanti dia bisa menjadi seperti kenyal gitu Nah, kemudian juga bisa untuk sebagai Untuk menahan kerusakan akibat Jadi, kalau kita tambahkan ke es krim Es krim itu kan gampang meleleh Nah, kalau kita tambahkan si glukomanan Itu es krimnya itu Melelehnya itu lama Jadi, tidak gampang meleleh gitu ya Nah, itu dibandingkannya antara yang ditambahkan glukomanan dengan yang tidak Kemudian juga ada Untuk roti ya Roti itu dia nanti menjadi Adonannya itu mengembang Kemudian juga lembut gitu Jadi lembut gitu Nah, ini Kemudian jelly itu juga sama Nanti Tadi ada puding, ada jelly, ada yogurt Juga nanti Kalau ditambahkan dengan sosis Kami juga sudah Menambahkan glukomanan itu Ke produk sosis Kemudian jelly Kemudian Bakso Itu ya Ditambahkannya Tetapi pakai glukomanan Next Next aja Nyapikasnya sangat banyak Next Kemudian Kalau di industri kimia Kalau di industri kimia itu Sebagai bahan pengisi Dan dikat tablet Kemudian juga Bahan pelapis Atau coating ya Untuk melapisi ya Kalau cat itu Tambahkan glukomanan ini Bisa Sebagai pelapis juga Kemudian sebagai bahan perkat Untuk cat tembok Pelapis ke dalam air Dan sebagainya Kemudian next Saja pak Ini kalau di industri farmasi Ini tadi yang saya sampaikan Antara lain Untuk yang diet Karena tadi apa Dia mengkonsumsi sedikit saja Sudah berasa kenyang Karena apa Karena dia nyerap air Nyerap air Terus dia ngembang Sehingga Apa Sensasi kenyangnya itu ada Kemudian juga Menurunkan lemak dan kolesterol Karena dia mengikat Mengikat Apa Kotoran itu ya Kemudian juga untuk Mungkin beberapa Pernah saya Untuk Sabut itu Untuk sabun itu ya Untuk sabun Kemudian juga untuk Kalau kita Apa ya Vegeta Vegeta itu ya Vegeta itu ditambahkan Di tempat kita ada Vegeta itu ditambahkan Glukomanan itu Nanti dia akan Memperlancar Akan memperlancar BAB nya gitu ya Next Dia juga Dia mengandung Prebiotik Nah Jadi Dari yang tadi Saya sampaikan Dari tanaman porang Kemudian umbi porang Jadi glukomanan Nah ternyata Glukomanan ini Itu menjadi Top 10 Jadi dia menjadi produk Yang Top 10 Jadi produk yang Bagus untuk kesehatan Kemudian Juga Di Jepang ini Digunakan sebagai Bahan pembuat Kenyaku Dan sirataki Dan sirataki Yang saya kira Sekarang ini Sudah ada di Indonesia Produce ini juga Sudah ada di Indonesia Kemudian di industri pangan Ini karena memiliki Gel dan Biskositas yang tinggi Next saja Bapak Nah sekarang Kualitas glukomanan itu Sangat dipengaruhi oleh Apa gitu ya Kualitas glukomanan itu Bagaimana toh Nah Kualitas glukomanan itu Sangat dipengaruhi oleh Tadi bahan baku porang Tadi Pak Nakib sudah menyampaikan Porangnya itu harus Bibitnya itu harus bagus Karena apa Jadi dari bibit aja Bahan baku porang itu Bibitnya apa Bibitnya dari yang tadi Spora atau bijinya ya Bijinya Atau spora Kemudian Atau kah Dia yang paling bagus itu Dari Bibit dari Spora Atau kah dari Bulbil Umbi kataknya Atau dari Umbinya Bibit dari itu Dari ketiga itu Mana yang paling bagus Kemudian itu Itu baru dari Bibitnya nih Bahan baku porang Kemudian juga Dia dipanennya itu Berapa Setahun Atau kah dia baru setahun Kemudian dipanen Atau kah dua tahun Atau kah tiga tahun Atau kah empat tahun Itu Kemudian Waktu panennya Waktu panennya itu Pada saat kapan Pada saat bulan Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Itu sangat Sangat berpengaruh Terhadap kualitas glukomanan Nah kemudian Belum lagi Dia di dataran tinggi Atau dataran rendah Kemudian Di daerah mana Dengan kandungan tanah Yang macam-macam Nah Itu yang Sampai saat ini Saya kira belum ada Pemetaannya ya Jadi Karena kualitas glukomanan Dari porang itu Sangat dipengaruhi oleh Bahan baku Sehingga Budidaya pun juga harus Dispesifikan Budidaya porang Seperti apa Yang bisa menghasilkan Glukomanan Dengan kualitas yang bagus Nah itu Saya kira Perlu untuk Dipetakan Nah selain Selain dipengaruhi oleh Bahan baku Porang Itu juga nanti Tahapan proses Mulai dari porang Dipanen Hingga menjadi glukomanan Nah Porang yang dipanen Kalau dia Pasca panennya tidak bagus Artinya dia Ketika dipanen Dibiarkan Pujian terjadi busuk Sebagian busuk Dan sebagainya Itu Nanti akan sangat berpengaruh Terhadap kualitas glukomanan Jadi glukomanan itu Fiskositasnya akan turun Kalau dia Busuk Atau busuk Sedikit saja Dia Katakanlah Seper Berapa ya Seper empatnya itu Busuk itu Dan nanti dia terus akan Turun kualitasnya Sehingga Sehingga mulai dari Pasca panen Sampai dibuat menjadi Produk antara lain Itu Antara yang lain Itu akan berpengaruh Terhadap kualitas glukomanan Next Nah ini Untuk pengolahan porang Dari porang segar Kemudian Jadi Cip porang Porang segar Kemudian kita rajang Kita iris-iris Dengan kebaikan tertentu Kemudian kita Keringkan Dari cip porang Kemudian setelah Menjadi cip porang Kita gili Menjadi tepung porang Tetapi tepung porangnya Itu tepung porang Yang sudah dihilangkan Gatalnya Atau kalsium oksalatnya Karena apa? Karena kalsium oksalat itu Sangat Kayak Apa ya Dia berbahaya ya Kalau akumulasi Nanti untuk ginjal itu Dia akan berbahaya Kemudian setelah Menjadi tepung porang Yang rendah oksalat Baru kita ekstrak Menjadi glukomanan Nah itulah yang Disini yang paling putih Ini Yang paling putih ini Adalah tepung glukomanan Sampai saat ini Indonesia Dari yang saya ketahui Dari yang saya ketahui Mohon maaf Nanti kalau mungkin Ada yang bisa Menambahkan Atau memperbaiki Indonesia itu Masih Ekspornya itu Cip porang Saya lihat di Di Apa Di BPS itu Ekspornya itu Disitu ditulisan Konjek Konjek cip Cip porang Dalam bentuk cip porang Dan mungkin Sudah ada yang Ekspor dalam bentuk Tepung porang Cuman Yang dalam bentuk tepung Glukomanan Setau saya Belum ada Tetapi barangkali Mungkin sekarang Sudah ada Seperti ambigo Itu mungkin Sudah melakukan Ekspor dalam bentuk Tepung porang Nah sekarang Berapa Ini saya Secara kasarnya Dari yang apa Sudah kami teliti Dari porang segar Menjadi cip porang Itu Rendemennya Jadi 6 kg Jadi 1 kg Jadi 6 kg porang Segar Itu menjadi cip porang 1 kg Jadi Kita bagi saja Rendemennya Jadi sekian persen Kurang lebih 15 persenan Kemudian Dari cip porang Menjadi tepung porang Tapi tepung porangnya Yang Gatelnya Sudah hilang Kalsium Oksalatnya Sudah hilang Dari cip porang Menjadi tepung porang Kalau kita Memprosesnya Sudah betul Memprosesnya Sudah betul Itu tadi Tadi saya sampaikan Bahwa kualitas glukomanan Sangat dipengaruhi Oleh tahapan proses Itu dari Proses porang Menjadi cip porang Itu harus betul Bagaimana yang betul Nanti akan sedikit Saya sampaikan Kemudian Dari cip porang Menjadi tepung porang Itu Rendemennya Antara Itu Yang paling rendah Itu Kalau yang pernah kami Teliti Itu antara 35 hingga 50 persen 35 hingga 50 persen Itu ringnya Memang sangat tinggi Kenapa sangat tinggi Itu karena Bahan bakunya Bahan bakunya Si porang Tadi Nah kemudian Dari tepung porang Menjadi glukomanan Itu rendemennya Berapa Rendemennya Itu juga berkisar Antara 40 hingga 60 40 hingga 60 Kemarin Saya sempat Mendapatkan tepung porang Dari Salah satu Apa Produsen di Indonesia Itu Saya ekstrak Tepung porangnya Itu sampai Dari tepung porang Menjadi glukomanan Rendemennya Itu bisa menjadi Sampai dengan 65 persen 65 hingga 70 persen Saya kira Itu sangat bagus Nah Dari kisaran harga Sekarang Makanya Kalau Mungkin Kalau petani Akan menjual Porang itu Dipikirkan juga Sampai dengan Ke glukomanannya Ini Nah Dengan rendemen tadi Ini disini 6 kilo Menjadi 1 kilo Kemudian Dari Apa Dari Cip orang Kesini Itu rendemennya Sekitar 35 hingga 50 persen Kemudian Dari Artinya 35 itu Kalau di Cip orangnya Itu 100 kilo Ya Jadinya Tepung porang Itu 35 kilo Hingga 50 kilo Itu ya Separuhnya Maksimal Separuhnya Kemudian Dari Tepung porang Menjadi glukomanan Itu kisaran Ini Tepung porangnya 100 kilo Jadinya glukomanan Itu antara 40 kilo Hingga 60 kilo Next Nah Tahapan ekstraksi Glukomanan Jadi tahapan Jadi prosesnya Untuk mendapatkan Porang Porang segar Menjadi glukomanan Yang pertama adalah Porang segar Kemudian kita Kita buat Chip Ini peralatannya Itu Macem-macem Bisa Pencucian itu Bisa manual Pakai mesin pencuci Kemudian ada Perajangan Perajangan bisa manual Bisa pakai alat perajang Nah Kalau saya sarankan Harus menggunakan Mesin perajang Atau alat perajang Karena apa Karena kalau Terlalu lama Teroksidasi Jadi porang itu Kalau kita rajang Itu kan Nanti dia Lama-kelamaan Cipet coklat Jadi Dia akan terjadi Pencoklatan Reaksi enzimatis Sehingga Kalau dia lebih cepat Dirajang Kemudian Lebih cepat Dikeringkan Maka Si chip porangnya Itu Warnanya Tidak akan Gelap Jadi Karena Warna Atau kualitas Cip porang itu Sangat menentukan Harga Kenapa Dan juga Ini ya Kualitas itu Kualitas dari Misalnya ada jamurnya Dan sebagainya Nanti akan saya Tunjukkan Apa saja Sarat dari Cip porang Kemudian Dengan tepung porang Nanti juga digiling Digiling dan Dihilangkan Oksalatnya Kemudian dari Tepung porang Menjadi glukomanan Ini ada Alat ekstraksinya Ada ekstraktornya Next 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 Nah Kemudian ini Untuk porang Itu Untuk porang ini Apa namanya Kandungannya Kandungannya Itu saya kira Di literatur Banyak sekali Jadi porang itu Kandungan airnya Itu 80% Nah Katakanlah Dari Satu kilo Kandungan airnya 80% Berarti Airnya itu ada 800 gram Ya kan Nah Kemudian yang 200 gram 200 gram itu Terdiri dari Bahan kering Apa namanya Dari pati Manan Manan itu ya Glukomanan tadi Serat kasar Bula bebas Oksalat Itu ya Itu Dia 200 gramnya Itu isinya Macem-macem Nah Dari 200 gram itu 50% Itu isinya Glukomanan Jadi dari 200 gram tadi Hanya 100 gram Isinya Glukomanan Jadi Kalau kita Jumlah secara Keseluruhan Satu kilo Porang Itu kandungannya Hanya Sekitar 8 Hingga 10% Glukomanan Gitu Next Nah Berikut adalah Kualitas Atau Sarat Sarat mutu Ciporang Jadi kalau Ciporang ini Sarat mutu Mutu 1 Mutu 2 Mutu 1 Itu kadar airnya Sekitar 12% Mutu 2 Juga sama 12% Sekarangnya Kalau Kurang dari 12% Biasanya kan Kalau Industri itu Di Ini ya Patahkan Kering patah Kemudian Kadar glukomananya Berapa Kadar glukomananya Kalau mutu 1 Itu 35% Kalau mutu 2 Itu 15% Dan juga Nanti Benda asingnya Itu maksimal 2% Dan cacatnya Itu Tidak ada Kemudian Sekarang ini Banyak yang Ini juga Ada PB Kandungan PB Kemudian Juga Itu ada Saratnya Kemudian Jamur Itu juga Ada Menjadi Persaratan Beberapa Imported Itu Menyaratkan Seperti itu Sehingga Salah satu Kuncinya Bagaimana Mengeringkan Supaya Membuat Cip orang Dengan Pengeringan Yang Dia Bisa Memenuhi Sarat Baik Sarat Fisik Maupun Sarat Kimiawi Maupun Ada Sarat Dari Next Nah Ini Kalau kita Lihat Disini Export Export Korang Atau Konjek Ini Sangat Apa Ya Di Negara Tujuannya Itu Cina Vietnam Singapura Dan Saya Lihat Kalau Yang Di Indonesia Itu Yang Dari Datanya Apa BPS Itu Banyak Ke Vietnam Oke Next Saja Nah Kemudian Untuk Tepung Porang Maaf Ini Satu Ini Tadi PPT Bukan Yang Ini Tepung Porang Ini PPT Yang Maaf Pak Tadi Harusnya PPT Yang Satunya Bukan Ini Pak Yang Saya Next Saja Ini Yang Terbaru Bu Infonya Oh Gitu Oh Yaudah Sebelumnya Sebelumnya Yang tadi Tepung Porang Tepung Porang Ini Tepung Porang Kasar Yang Dihasilkan Dari Ini Yang Dari Kertos Sonol Ini Sebenarnya Tadi Sudah Saya Tampilkan Yang Terbaru Saya Tampilkan Yang Punyanya FTP UGM Itu Kami Sudah Berhasil Mengekstrak Membuat Tepung Porang Ini Dengan Kandungan Glukomananya Itu Mencapai 75% 75,5% Kemudian Kalsium Oksalatnya Kami Sudah Bisa Sampai Dengan 0,8% 0,8% Jadi Gatelnya Itu Sudah Kita Hilangi Sehingga 0,8% Nah Mungkin Agak Sedikit Salah Kaprah Ya Kalau Tepung Porang Dengan Glukomananya Beberapa Memang Mencampurkan Tepung Porang Itu Untuk Olahan Pangan Tapi Mungkin Harus Dicek Berapakah Kalsium Oksalat Karena Apa Karena Kalsium Oksalat Gatel Nanti Next Saja Next Bapak Nah Ini Kalsium Oksalat Itu Bentuknya Kayak Jarum Ini Kayak Jarum Itu Nah Sehingga Untuk Ginjal Itu Tidak Bagus Untuk Kesehatan Tidak Bagus Kalau Akumulasi Itu Dia Akan Berbahaya Itu Gatel Itu Bentuknya Kalau Kita Mikroskop Pakai Sem Itu Atau Kita Zoom Pakai Sem Itu Dia Apa Seperti Jarum Seperti Itu Next Nah Kemudian Ini Untuk Glukomanan Tadi Sudah Saya Singgung Next Saja Kelebihan Kelebihan Penggunaan Glukomanan Next Pak Ini Sepertinya Kembali Lagi Pak Itu Bukan Yang Terakhir Ini Stop Ini Itu Tadi Bukan Yang Terakhir Next Saja Nah Ini 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 Bentuk Bentuk Kalsium Oksalat Pada Tepung Porang Ini Seperti Ini Oke Next 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 Nah Kemudian Setelah menjadi Setelah menjadi Apa Setelah jadi tepung porang Kita ekstrak menjadi glukomanan Kalau di Di UGM sudah berhasil Mengekstrak menjadi glukomanan Glukomanan ini Kalau syaratnya di Cina Ini dari Cina Itu Apa Namanya Yang Glukomanan secara umum Secara umum Kemudian yang kanan itu Adalah yang Dimurnikan Itu Viskositasnya Lebih dari 22.000 Centipoise Atau CP Nah itu Grit-gritan Jadi ada Grit-gritnya Itu Viskositasnya Caranya Ngukur Gimana Itu Kita larutkan Dulu 1 gram Glukomanan Kita larutkan Dalam 100 ml Air Kemudian Kita ukur Kekentalannya Berapa Viskositas itu Kekentalan Jadi Kekentalannya itu Sekian Itu Ini yang Standar Cina Kemudian Kandungan Glukomanannya Itu Untuk Apa Kadar Glukomanannya Glukomanan dalam Persen itu Adalah Kadar Glukomanannya Untuk Top grade Lebih dari 70% Dan Yang sudah Dimurnikan 95% 95% 85% 90% Nah Untuk UGM Sudah Berhasil Mengekstrak Tepung Korang Menjadi Glukomanan Dengan Kadar Glukomanannya Adalah 95% Hingga 97% Sudah Maksimal Yang kami Peroleh Itu Kadar Glukomanannya Yang paling Rendah Itu 92% Di Cina Ini Masih Mengizinkan Untuk Sulfitnya Tetapi Di Beberapa Negara Seperti Di Eropa Saya Kira Sudah Tidak 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 Diizinkan Lagi Untuk Menggunakan Sulfit Ini Tergantung Dari Bayarnya Nanti Dan Kadar Airnya Sekian Kadar Abunya Nah Next Ada PB Juga Nah Kemudian Kalau Yang Di Eropa Di Eropa Ini Karena Tidak Ada Informasi Kadar Glukomanannya Tetapi Rata-rata Di Eropa Juga Kadar Glukomanannya Hampir Sama Dengan Yang Persyaratan Di Cina Nah Ini Ada PB Ada Kalau Yang Standar FLO Kan Tidak Boleh Tidak Boleh Ada Tidak Boleh Ada Sulfit SO2 Itu Sulfit Next Nah Ini Kalau Kami Di UGM Sudah Sudah Berhasil Tahun 2013 Sudah Berhasil Mengekstrak Glukomanan Dari Porang Kemudian Sudah Mengaplikasikan Glukomanan Ke Berbagai Olahan Pangan Jadi Sekali lagi Kami Penerapan Yang sudah Kami Lakukan Itu Bukan Dari Umbi Porang Kemudian Kita Olah Menjadi Produk Olahan Pangan Yang Di Sebelah Kanan Ini Tetapi Setelah Menjadi Glukomanan Itu Kami Tambahkan Ke Produk Produk Makanan Kami Tambahkan Kami Kami Tambahkan Sosis Kemudian Ini Ada Saos Saos Itu Kalau Kita Tambahkan Glukomanan Itu Tidak Gampang Mencair Dan Jelly Ini Untuk Saat Ini Kami Sudah Meneliti Untuk Efek Untuk Sebagai Pangan Funksional Dia Bisa Menahan Lapar Juga Next Nah Ini Adalah Glukomanan Yang Glukomanan Yang Kami Ekstrak Yang Berhasil Kami Ekstrak Dan Kami Sudah Berhasil Hingga Kekentalannya 73.000 Padahal Kalau Standar Komersial Itu Hanya 18.000 Sampai 40.000 Ternyata Glukomanan Porang Kita Sangat Manjur Kalau Diolah Dengan Betul Artinya Kita Ekstra Dengan Betul Itu Bisa Menghasilkan Kualitas Yang Bagus Yang Tinggi Spek Yang Tinggi Dan Saya Kira Penggunaan Sedikit Aja Dalam Konsentrasi Yang Sedikit Aja Dia Sudah Efek Sudah Besar Sudah Banyak Efek Ini Semua Sudah Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Standar Komersial Secara Umum Next Nah Ini Adalah Aplikasi Aplikasi Yang Sudah Kami Lakukan Ini Untuk Mie Kalau Mie Itu Kalau Kita Tambahkan Glukomanan Kalau Kita Mie Instant Itu Kalau Kita Rebus Itu Kan Kuning Ya Kalau Kita Tambahkan Glukomanan Itu Nanti Airnya Bening Airnya Jadi Bening Kalau Kita Tambahkan Glukomanan Kemudian Kalau Untuk Kita Tambahkan Kebakso Kenyal Jadi Kenyal Dan Saya Kira Sekarang Ini Sudah Banyak Yang Menggunakan Cuman Menggunakannya Dalam Bentuk Tepung Porang Kalau Menggunakannya Dalam Tepung Porang Itu Harus Dilihat Dulu Oksalat Ada Tidak Di Situ Karena Kalau Oksalat Itu Ada Itu Akumulasi Itu Tidak Akan Mengganggu Kesehatan Next Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Apa Namanya Kualitas Dan Aplikasi Dari Glukomanan Sekali Lagi Tadi Yang Saya Garisbawahi Bahwa Untuk Kualitas Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Bahan Bakunya Tadi Sangat Dipengaruhi Bibitnya Kapan Panennya Umurnya Berapa Tenam Mungkin Ditaruh Ditanam Di Daerah Tinggi Atau Rendah Di Wilayah Mana Itu Yang Sampai Saat Ini Saya Kira Belum Dipetakan Dan Kenapa Saya Bisa Menyampaikan Dari Porang Ini Dan Kualitas Memang Sangat Beragam Itu Tergantung Dari Dimana Kita Dapatkan Dan Mungkin Ini Kedepan Perlu Dipetakan Mungkin P3N Perlu Memetakan Wilayah Wilayah Tertentu Kita Petakan Mana Yang Bisa Menghasilkan Dan Nanti Menjadi Rujuan Mana Yang Bisa Varietas Atau Jenis Atau Porang Seperti Apa Yang Bisa Menghasilkan Glukomanan Dengan Kualitas Yang Bagus Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pak Raja Selebihnya Waktu Saya Kembalikan Ini Ada Mandi Pak Ibu Mohon Ini Bapak Namanya Bertanya Ini Kalau Beda Lokasi Daerah Itu Kira-kira Hasil Hukumannya Sama Ya Ya Saya Kira Semuanya Itu Tergantung Dari Ini Bapak Jadi Semuanya Tergantung Dari Bisa Saja Terjadi Perbeda Bisa Saja Beda Itu Pasti Ada Glukomananya Beda Itu Pasti Itu Tergantung Dari Bibetnya Dari Apa Karena Tadi Dipengaruhi Bibetnya Dari Dari Sepora Atau Dari Umbi Bulbil Umbi Katak Atau Dari Umbi Yang Umbi Itu Kan Ada Juga Yang Dari Umbi Umbi Yang Kecil Itu Kan Nah Itu Kemudian Juga Panenya Panenya Itu Pada Bulan Keberapa Panenya Pada Bulan Keberapa Ukurannya Berapa Kemudian Bukan Ukurannya Jadi Dia Dipanen Pada Tahun Keberapa Satu Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Kemudian Panenya Pada Bulan Apa Bulan Lima Enam Tujuh Lapan Nah Itu Yang Yang Perlu Dipetakan Oleh Karena Itu Penelitian Saya Kira Penelitian Penelitian Ini Karena Kami Sudah Melakukan Penelitian Ternyata Memang Ada Perbedaan Tapi Belum Semua Saya Kami Lakukannya Karena Kami Belum Bisa Menelusur Ini Yang Porang Yang Kami Beli Itu Bibet Dari Apa Satu Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Dan Masih Pada Panenan Bulan Itu Sehingga Bisa Jadi Pada Lokasi Yang Berbeda Saya Kira Itu Ada Kemungkinan Kualitas Glukomanan Yang Dihasilkan Itu Juga Akan Berbeda Kalau Kami Menelitikan Memang Dari Porang Hingga Kami Ekstram Jadi Glukomanan Karena Makanan Memang End Product Dari Porang Ini Nanti Adalah Glukomanan Yang Memungkinkan Gak Penelitian Kedepan Ini Selain Ini Kan Sekarang Glukomanan Ini Untuk Makanan Lalu Industri Seperti Lems Industri Apa Namanya Untuk Farmasi Farmasi Kedepannya Untuk Mungkin Bahan Bakar Kendaraan Mungkin Kalau Bahan Bakar Saya Kira Apa Ya Tidak Ya Pak Ya Itu Ya Karena Dia Serat Pangan Ya Kalau Untuk Untuk Ininya Ya Yang Kita Ini Kan Adalah Serat Pangannya Itu Yang Kita Unggulkan Si Glukomanannya Itu Ya Terima Kasih Banyak Bu Dokter Sriayu Nanti Tetap Disini Bu Ya Karena Nanti Akan Ada Sesitanya Jawab Baik Ya Oke